Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu wak nah aku main ceritanya itu berita nah untuk lah lah banyak wabarakatuh merah untuk ngawali jumpa kita pada malam hari ini ya apapun dia wak berita tentang ini berita tentang cuti bersama tapi cerita-cerita tentang cuti ini kayaknya hari berbahagia untuk Provinsi Jambi betul sekali yeay selamat ulang tahun Provinsi Jambi yang ke 60 tahun semoga kewujudnya Jambi Tuntas 2021 yeay Provinsi Jambi oh ya semalam ada konser oh nonton ya bukan nonton lagi aku ngambil omar ya Jack TV Live sambo wak kok yang di oceh-oceh ini ibu ibu-ibunya hehehe itu kan ibu yang acara malam sabtunya itu acara woi biasa nonton nonton enak nonton aku ngambil lagi ada di mana ada di mana ada kamera yang gantian siapa masuknya keren deh bawa acara keren tahun depan mudah-mudahan mudah-mudahan oceh 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 di lapangan oceh 24 jam nah apa nih pak nah ini berita pertama dimana dimasuk cuti bersama Senin siang sejumlah pukas mas di kota Jambi tutup asli perawat maupun dokter juga tidak berada di pukas mas padahal pak wali kota lah pernah menegaskan kalau pelayanan masyarakat tetap buka walaupun libur pak janganlah tutup pak sakit dati libur ya ini ini adalah alasan ayo 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 sayang bapakku dokter cinta sakit hati putus cinta bagiku hal biasa jadi jangan kau mengiraku terluka ayo ayo ironis nian kondisi yang terjadi Senin siang diperlakukannya cuti bersama malah mengakibatkan tidak beroperasinya pelayanan kesehatan di sejumlah puskes mas di wilayah kota Jambi puskes mas yang seharusnya tetap buka untuk melayani masyarakat selama 24 jam malah dibiak ibe dalam keadaan pintu tetotop rapat hmm mirisnya lagi kalau adu yang sakit dan butuh pertolongan macam mana dari pantauan jek tv tidak ada aktivitas ataupun penjagoan bahkan bagar masuk puskes mas be di gembo tidak ada petugas piket atau penjagoan atau tenaga medis yang jago halko belum dapat tanggapan dari pemerintah kota Jambi bagaimana kini ku kan percaya kamu terlalu jahat perlakukan diriku sekejam kini tulah kan keenaan liburan tahun baru lah nih mah konyo dah ingat kerja lagi kalau pemerintah tidak mah cuma nolayu kiro-kiro renramidian jek tv ngabari aduh asyik aku ada orang sakit siapa lagi ya sakit dia suruh nunggu dulu aduh aduh ini capek tapi tapi sopul lah yang betul aku cuti kan dia yang bingung aku dia tuh cuti tapi udah suruh masuk sama pak wali kota itu kayak mana itu saya lahir pak wali kota lah kayak mana yang baik yang baik yang baik untuk masyarakat dan yang baik untuk pemerintah tapi yang terbaik di kota lewat lah kota sekarang banyak teman supa ada pak yang di negera ancor kebawah tuh belum lewat sih sama lah belum lewat besok atau sesuatu gitu ada teman baru ada teman baru ya sih mantap kita ajak Jamil besok gitu pak 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 produser Jamil disitu ya nah pak itu ada berita keluar nih tentang ceraka lalu lintas terjadi di kunjung jalur sebuah 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 mobil minibus yang rakibatan dua orang berlindungan dunia ini ini moto tuh pembuatan mana tuh kayaknya nak diadu tuh mana yang kuat sebuah mobil ya pak ini berita suka cek idot putus cinta kau lari ke minuman bermabung kemabukan hingga lupa diri sepotong minuman kecelakaan maut balik lagi terjadi di ujung jalur Tigo Bangko pada Senin malam antara sepeda motor Honda Revo yang dikendarai oleh Ginto dan Jaka wargo kejamatan Lembama Surai nombor mobil pick up yang dikendarai oleh kaslan wargo kejamatan Nalo Tantan seluruh kendaroan mengalami rusak parah akibat kecelakaan tersebut bahkan dua korban pengendaro sepeda motor tewas di lokasi kejadian namun beruntung pengendaro mobil pick up tak ngalami luko parah dan hanya ngalami luko ringan di bagian tangannya usai kejadian korban langsung dilarikan ke rumah sakit umum Kolonel Abu Jani Bangko untuk dilakukan visum dan disimpan di ruang jenazah namun untuk kendaroan yang terlibat kecelakaan langsung diamankan anggota unit laka lantas Polres Merangin yang langsung datang ke lokasi kejadian Dari hasil penyelidikan sementaro pihak kepolisian ngatokan kalau kecelakaan terjadi akibat pengendaro sepeda motor ugal-ugalan mengendarui sepeda motornya dan juga dalam keadaan mabuk sehingga kecelakaan tidak dapat dielakkan hmmm payah nak cakap kalau macamko naik motor ugal-ugalan mabuk pula gak boleh nian ditiru macamko yo tengoklah kan akibatnya saatko kedua korbanlah dibawa oleh pihak keluargo dan akan dikubur di desanya terjadi kecelakaan lalu lintas di jalur lintas Sumatera kilometer 4 ini jalan 1 kilometer 4 itu meninggal 2 orang antara mobil kiri pickup dengan motor rifle awal kejadian dari motor ini dari arah Sarulangun menuju ke arah Bungo sedangkan mobil dari lawan arah kalau tahu motor ini ngambil jalur mobil motor pun tidak pakai lampu jadi juga pengendara mabuk ke apa-apa itu? kalau informasi sementara juga pengendara mabuk sanak sadusun dan kanti-kanti kau pelajaran nian ya buat kita mesti hati-hati dalam berkendara semoga be almarhum diterimu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan keluarga yang ditinggal diberi ketabahan amin Riko Saputra JackTV ngabari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lah 2 bulan kalau belum pernah beli kami nak berlucu lah lucu-lucu jumpa lucu lah dia nak aku tahu dia tak ada nge-nake 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 apa dia buat berita selanjutnya? berita selanjutnya tentang penertipan banyak lu wak? oh iya aku lupa ee kalau dia jangan banyak lupa tak lupa waaayy ya omayy jangan konsen dan apa ee haa dena haa 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 Pak Misal ini penasaran beberapa hari ini kita pakai baju karena lagi di disembahkan oleh tempohnya Jambi karena bajunya budak Jambi punya loka woi ini tagline nya budak Jambi punya loka kalau mau iklan nya ada di JTP yang gitu ya mana kincaran ee jangan lagi emak lah sekarang kami terima kasih makin banyak disebut makin banyak juga terima kasih tempohnya terima kasih tempohnya sekali lagi tempohnya keren kembangkan lagi woi awas ya terima kasih tempohnya nah wak ini tentang penertipan perdagang waduh eh penertipan yang dilakukan polisi terhadap pengendara yang parkir sembarangan di kawasan Malioboro 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 beruntut panjang penertipan tersebut diprotes karena eh bukan diprotes keras oleh sejumlah pedagang pedagang yang protes selesai siang mendatangi Mapolsek Pasang hmm ini tidak ada usah di komunitasi nah komunitasinya kayaknya agak 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 tidak tahu tidak tahu oh tidak tahu juga kita lihat dulu di mana posisinya kita selesai jika kami bersama nyalakan tanda bahaya jika kami berpesta hening akan terpecah aku dia dan mereka memang kira memang beda tak perlu berpura-pura macam ikolah aksi yang dilakukan oleh belasan pedagang di Malioboro mereka tidak terimu polisi menertipkan pengendara yang parkir di sembarang tempat sebagai bentuk aksi protes selesai pukul sebelah siang belasan pedagang datangi markas kepolisian sektor Pasang hmm demo lagi demo lagi menurut pedagang yang merasa dirugikan penertiban secara rutin yang dilakukan oleh aparat polsek pasar mengakibatkan pembeli enggan mampir ke tempat usaha mereka bahkan selama empat bulan terakhir penghasilan yang didapat terus berkurang karena pembeli makin hari makin sepi aksi yang dilakukan oleh pedagang kom dapat tanggapan Kapolsek Pasar Komisaris Polisi Gulham namun upaya pedagang bertemu Kapolsek Pasar belum buahkan hasil pihak kepolisian berdalih penertiban dilakukan merupakan penegakan aturan belum apa-apa kau sudah banyak atur belum apa-apa kau sudah banyak atur ini kau boleh itu kau boleh bukti yuk yuk sebenarnya kita kok harus patuh dan tertip terhadap aturan yanglah dibuat kok malah melanggarnya apapun alasannya aturan yuk tetap aturan rejeki seseorang lah diatur sama yang diatas iya toh Pembelian 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 kita menjalankan hukuman itu ada apa jadi kami nuntut dan menyampaikan ke luang kami Kapolsek untuk Sementaro belum ada dapat solusinya dari Kapolsek apakah hari terlalu selamat Cek TV kabar yeeeey apa itu ini ini oh di situ dia di sini dan ke sini di sini ke 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 sini dulu lah abis dulu mengenang masa lalu ya balik sekolah di airport sekolah di atas itu aku sepatut dulu kalau gini aku sepatutnya berapa? enggak tahu abu sekarang aku lihat otor dulu ayo oh si itu ya? balik foto aku sepatutnya ada apa dulu lak? teman-teman aja kayak macu oh mungkin musim kemarau jadi kering lak temannya iya, aku kecik dulu oh itu oh itu tapi kalau sudah ada larangan usah dibahu jalan lagi lak ya masuk langsung ke pelantaran toko pemerintahan buat sesuatu yang ada maksud yang baik ada maksud dan tujuan mungkin supaya jalan tidak macet lagi supaya kita tetap ke pasar aman sudah padat-padat cocok nah ini ada lagi wak pasal itu lagi wak ini nyambung ke pasar lagi pasal Marioboro kebukaan lokasi wisata Belanjo yang Selanjo dibuat oleh pemerintah Kota Jambi dulunya pasal ini walami penjayaan tahun 90-an ayo kan tahun 6-an ini 90-an yang buat 2-an sudah nah sejak tahun 2000 sampai sekarang ini pasal ini mulai sepi mungkin sepi gara-gara tadi itu banyak parker semarang anak balik lagi lah pakai parker itu lah apa 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 nah ya udah dah 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 aku beritahu semua yang telah berakhir antara hatiku dan hatimu tak akan ada jalan seperti yang dulu semua yang telah berakhir antara diriku dan macam kolah kondisi pasar malioboro yang lokasinya udah jauh dari terminal rawasari lokasi pasar merupakan lahan bekas asrama polisi sejak tahun 1983 pasar malioboro ko mulai tegak awal tegak di pasarko hanya ada belasan lapak lapak diisi oleh pedagang pakaian yang ketika itu tidak begitu ramai dikunjungi pembeli namun seiring pekembangan zaman jumlah pedagang di pasar malioboro makin rame be puncak rame nyong pengunjung terjadi pada tahun 1990-an pedagang pun mulai ganti lapak dengan bangunan kios semi permanen jumlah pedagang makin bertambah tak hanya yang berjualan pakaian melainkan juga aduk pedagang aksesoris dan berbagai pernak-pernik lainnya kemudian pasarko dikelola oleh pemerintah kota jambi di tahun 2009 kios yang semi permanen direnovasi menjadi bangunan permanen baru peruko pasar malioboro tegak di lahan seluas 770 meter persegi yang dipagari tembok beton dan ditempati ratusan pedagang disini kan enggak bisa pakir pak setiap orang pakir sekarang di jilang pak polisi di lukis tapi enggak pakir itu mengusir jadi pendapatan itu sehari berapa? jauh lah turun bisa berapa sekarang kalau dulu berapa sekarang berapa? pokoknya jauh lah merosok berapa persen? 50 persen lebih lah sayangnya kini keberaduan pasar malioboro mulai ditinggalkan oleh pembeli menurut pengakuan pedagang Nisano setiap tahunnya jumlah pembeli yang bebelanjo berkurang apalagi sekarang muncul hal titik larangan parkir yang sangat beibas terhadap jumlah pembeli cobalah mengerti semua ini mencari arti selamanya takkan berhenti Sebenarnya ada larangan yang diterapkan semuanya biar masyarakat tertib dan enggak dimbulkan kemacetan kita mesti tak hati aturan yang ada tapi balik lagi mau gobe pemerintah bisa buat pasar malioboro rame lagi macam dulu dengan inovasi terbarunya Marlan Selama Jack TV Ngabari Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah sekarang sudah menemui titik tangan ya sudah ya nah kasus ini ini telah memasuki babak baru di pengadilan negeri bangku ternyata ada lima orang besar bu siang menjalani sidang perdana dalam sidang perdana jaksa menuntut lima terdakwa dengan hukuman bervariasi mulai enam hingga dua belas tahun penjara Prof. that's the last time lelah sampai dua belas tahun umum N secara 23 kalau dua belas tahun ya berapa anak-anak berapa? 3,5 beraparäuso berapa kalau ngelola kamu tira-apa Barang ini kalah isya tidak ada truth belum ada ini kan kita lagak nih baju tempoyak mudah-mudahan banyak lah ya ngantri ngantri perli ngantri perli baju tempoyak waksud aku tuh ngantri perli baju tempoyak ngantri baju tempoyak langsung kelepon bunyinya gila wakil berkata wakil berkata wakil berkata selesai wakil berkata kita udah ke lantur kemana-mana ada berita mau maaf enggak bisa ada berita berita selanjutnya Aku takut kamu pergi, kamu hilang, kamu sakit Aku ingin kau di sini, di sampingku, selamanya Limo terdakwa kasus pembakaran Maposek Tabir Rabu Siang jalani sidang Padanonyo Limo terdakwa tak serempak jalani sidang, melainkan sikok-sikok secara bergantian Terdakwa yang pertamun jalani sidang adalah Muhammad Fahmi, dilanjutkan dengan Muhammad Ramadan Amin, Sapa Rudin, dan terakhir Abdul Rahim Wai, pasti deg-degan nian di sidang dewek-dewek Kalau rame-rami, kan aduh juga kawan kiri-kanan Agak kurang juga takutnya Sidang perdano dengan agenda pembacuan tuntutan Dibacukan langsung oleh Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Hari Yono Dalam Tuntut Tanyo, Jaksa nuntut terdakwa hukuman 6 tahun penjaro Para terdakwa didakwa dengan pasal berbeda, yakni 160 KUHP tentang penghasutan Dan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan, ancaman 12 tahun penjaro Serta pasal 187 tentang pembakaran, dengan ancaman 12 tahun penjaro Hei, kok beda-beda pula pasal yang dikenokan Heroin bepukul rato, kan? Di akhir malam ini, aku memohon, ampuni aku, ya Allah Di ujung gelap ini, aku menangis maafkan aku, ya Allah Sidang pertama kali dakwaan selaku KJRI yang sebagai ketua tim penuntut umum Karena ini perkara menarik perhatian masyarakat dan nasional Sehubungnya dengan pembakaran kapol sek tabir Maka tadi sudah mas-mas terlihat sendiri disidang, ya, dibakta, tidak ada keberatan Dia mengajukan resepsi, nanti dilanjutkan pembuktian pada tanggal 9 Pado sidang perdanoko lima terdakwa tak melayangkan bantahan Dan sidang balik lagi dilanjutkan pada tanggal 9 Januari 2017 Kita tunggu bela macam mana kelanjutan sidangnya Mau gobe cepat tuntas ke Susko Riko Saputra, Jack TV Ngabari Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Oh, orangnya ganti Berenji Berenji Abangnya di luarku Aku dengulannya Tahan baru Nah, itu Pak Sando tuh Ya, jagam jar Apalah artinya tahun barusan Woy, itu waktu itu beda, Wak Baling beda deh Saling Peduli itu tahu nggak? tahun baru mungkin pemerintah tidak jelas apa yang kami masuk emanglah kalau iklan kami ada untuk iklan JTV mau ucapkan selamat ulat tahun tahun baru tapi lah habis kayaknya? salah satu lah habis ya? eh kalau pemerintah itu salah satunya Mbak Pak Lee yang disiswa saling penulis ya itu Mbak Pak Lee janganlah ini bahas tentang itu tadi Mbak Pak baru itu kayak itu weh, pertandingan weh pertandingan bola, pramusim dan ini kan mudah-mudahan menemukan kelapa alasannya masak ya Mbak Polsit di bah kalau dibakar lagi, libur gak lo lah kagak? hasillah pelayanan masyarakat dan pasti paling terbaik pemerintahan bagus cepet kalau bisa tuh lebih cepet lagi tep 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 selesai ya Watt ini ada berita terakhir oh ini berita terakhir dah segmen terakhir cepet nih sebenarnya bukanlah cepet itu kita tidak selesai Mbak apa ini? ini tentang penemuan pisang bertahan tiga ini ditembuh dekat-dekat apa yang buat berita ini? apa yang buat berita ini? yang buat berita ini ijam khusus untuk tebuh bunga itu kuasa ijam ijam itu teman-teman ini teman-teman teman-teman itu teman-teman itu dia yang kerap kenapa bahas tentang kisam itu? ya, lihatlah orang-orang yang tahu yang disebut namanya, atas apresiasi nah ini warga kelurahan sungai bengkal kecamatan tembok ilir dihebohkan dengan ditemukannya pisang bertandan tiga hat-trick itu kalau orang bilang kalau main bola itu memang biasanya ada tahan-tahan pisang itu sikok jadi sikok dapat tapi tunggu yang lain nah itu tapi ini tiga pisang tersebut ditemukan tiga minggu lalu di kebun warga yang bernama tukimin lalu pakai tukimin eh apa itu sih? penasaran? ya udah apa yuk kita tengok ketikan pisang sedu-sedu-sedu ampere pisang pisang ku belum masak masak sabigi di hurung bari-bari masak sabigi di hurung bari-bari ikulah pohon pisang milik tukimin yang bertandan tigo tukimin pemilik pisang yang bertandan tigo ko ngaku aneh pasalnya kebun pisang di belakang tempat kediamannya tak macam pisang-pisang yang biasa nyok diok ngaku kalau baru kali ko nengak pisang bebuah sampai di kotak sekali nanam di jawa dimersam belum pernah ketemu satu batang tigo baru inilah ketemu lah akhirnya ikilah untuk penontonan banyak orang lah ya ngomong orang senang ya ikut senang lah tukimin terkejut begitu tahu kalau pisang miliknya yang lah umur 4 tahun punya tigo tandan gua di umur yang lah 79 tahun ko jangankan nengok pisang bertandang tigo yang duo Tandande belum pernah ketemu hal lah puluhan tahun bekebun pisang saat ko lah banyak wargo yang berdatangan ke rumahnya hanya nak nengok dan memastikan kebenaran adonu pisang yang bebuah tigo tandan dalam siko batang tukimin berharap mudah-mudahan kejadian ko bukan petando buruk baginyo dan wargo sekitar mokopi pak yoda dohal buruk yang terjadi amin tizam cek tv ngabari tunding 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 di jijijikan ya tau aku kematin aja oh ini aku tahu deh gak ketemu kalau kadang tadi malam aku nanya amel dari atas dari sebelah sebelah ijing yang ibu-ibu ngecego kamu kan merasih ya oh ya Allah aku ambil buka tapi itu aku jualan kami buat aku pemerisahan buat memperlainan live tadi malam untuk pemirsa jenctv dimanapun berada mudah-mudahan kami buat nengah pun nak buat kami dan membuat hiburan yang baik buat masalahan seluruh provinsi jenctv iya yang terbaik buat jenctv iya iya yang terbaik buat jenctv aku kan gak paham kenapa ke pohon pisau kamu kalau mau pisau itu bertandan tiga aku tahu itu aneh kebukaan tapi itu aneh biasanya itu pisau itu cuma bertandan satu cikok ayo tandanya tiga nah rezeki lah bagi bapak rezeki lah itu kuasa Tuhan kuasa Tuhan kuasa Tuhan pak terima bapak apa yang dikasih sama Tuhan pak itu tapi nyawa pula kalau gara-gara pohon anak itu dibilang aneh laluan dibuat ritual apa itu itu salah itu kuasa ilahi tersedap nah wah habis habis berita deh aduh wih tapi tamu-tamu kami mohon maaf kalau ada cepatnya ke situ eh kamu kan nampaknya segitu berita yang bisa kami kasih yang bisa kami tayang maksud aku nyalakan nah terima kasih juga nah lagi hahahaha dari tadi sampai ada berapa kali nah 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 aduh lah capek kayaknya wartawan tuh nyari lah kemana-mana kaulu kaile ke tengah ke samping yang ambil pesembatan ini wartawan-wartawan yang kami filter yang paling bagus berita yang menarik terima kasih wartawan-wartawan JPP ini mohon maaf bagi ini penutup deh mohon maaf bagi buat pembina saya yang hibu ini hanya sekedar hiburan membuat berita itu menjadi unik berita-berita di sekitar kita lah ya nah terima kasih juga buat tokonya yang membuat kami selalu tampil keren di depan layar ini walaupun di depan layar cuma berdua tidak akan niliput satu dan diokasi juga buat Bang Santo ya naik itu untuk komentar ya tanpa itu kami tidak bisa tapi jangan dibuka langsung kalau bisa belum menemok wajah Bang Santo aduh di salah satu iklan salah selama ulang tahun tahun baru tuh fotonya ada salah satu oh itu ada foto dia ya kan ada ini bukan yang kayak gini yang kayak gini itu Hendra yang so kecil ya selanjutnya selamat selamat lagi selamat tahun provinsi Jami 60 semoga tahun eh semoga terwujudnya Jami tutas 2021 nya terwujud program Pak Gunung kita dukung the best buat Pak Sumitolaan programnya kita dukung jangan Bapaknya kita dukung nggakpe gitu bahwa ibu-ibu itu oh iya oh iya ahlamlah ibu kebenaran dan lah bukunya jangan kenal lagi tadi pernah nal juga apa ini bukan ayat-ayat tuh lah bagus-ayat lah ini bukan ayat-ayat aku bukan ayat-ayat aku bukan ayat-ayat apa-apa tapi tidak pula jadi hal karena minggu depan kita berjumpa lagi tapi tidak pula ya minggu depan itu kayaknya diroling ya, kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan gak bisa berbentang sama kita kalau tidak ada berbentang, kita akan berbentang terus selamatkan kalau kita berbentang, kita berbentang terus oh ya loh apa tuh? itu akhirnya saya hassan jahuri saya saib ul alwa sebagai obok acara pamit balik undur diri selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di inspirasi kita mereka tidak suka kita ya saya tahu kenapa? selamat menikmati I tried carrying the weight of the world but I only had two hands